Halo Earth, welcome back with me and the Minimo And we are the Earth Oke guys, jadi akhirnya si Minimo udah beres Dan ini dia warnanya Kemarin berhubung ada yang nanya Dan kita ternyata belum update Update waktu itu kalau nggak salah di daily vlog ya Jadi yaudah kita update aja sekalian full reviewnya ya Jadi ini udah beres Kita pake chatnya tuh Chatnya mobil Mobilnya apa nih Kalian harusnya udah tau ya Itu dia ada stiker NASA-NASA-nya Saber alias ya Kita pake chatnya si Jimny Jimny JB4 ya Jimnynya Earth yang punya si Alvin Tentu yang udah disaber Kemarin chatnya bagus kayaknya kalau kita memasang di sepeda Akhirnya dan kita pasangin, kita chat ke sepeda dan wow Langsung rapi banget nih guys, jadi ini udah di chat semua Ini yang kemarin karat-karat nih kita chatin hitam buat sementara karena joknya belum dapet ya Nanti ini juga kayaknya kita mau hitamin aja karena dia jadi chrome sendiri Ini soalnya dia modelnya brush nih botolnya Jadi kayaknya rada nggak nyambung ya Terus Untuk motor sekarang udah jalan semua, waktu itu juga udah nyala Dan yang di chat apa aja, pertama rangka Rangka ini udah di chat hijau Terus ini box Box GDI ini kita chat hitam dong Biar ada aksen aja gitu Nanti bisa dikasih emblem atau apa jadinya Terus kaki-kaki depan juga kita udah chat semua kemarin Yang copotannya kan karat tuh Bawah-bawahnya kita chatin hitam Jadi ini nanti temanya hijau, hitam, silver ya Terus mesin nanti kita mau sunblasting dulu Ini kemarin biar kerakit dulu aja biar jalan dulu motornya Soalnya kita nanti mau test ride nih guys Kita mau cobain Kita balapin sama C70 Atau backjoule standar Ini karena ini juga standar ya Cuman udah dibikin dari ada CDI Pake coil segala macem Kita mau cobain sama backjoule standar kita balapin Karena ini lebih enteng harusnya lebih kenceng guys Nah tinggal cari siapa yang berani bawa ini kenceng-kenceng Soalnya kalo gue yang bawa kayaknya agak beban ya Jadi moternya gak bakal kenceng juga Karena gue sendiri udah 110 kilo guys Jadi dibuat di mesin sekecil ini kayaknya sangat berpengaruh 20 kilo juga ngaruh deh guys 5 kilo pun ngaruh Jadi kayaknya gue bukan gue yang bawa Nanti kita cari dulu jokinya Apasal kalian kita balapin aja Balap liar gitu enggak lah Nanti tangkep lagi Terus yang gue masih mau nanya nih Ini jadi sebenernya bagi kalian Ini tetep sepeda apa udah motor Apa bener-bener literally sepeda motor Itu ya begini gitu Karena sepeda dan motor Jadi lucu banget sih Mungkin nanti ininya kita pake Si goesan sepeda Buat kakinya ya Cuman buat ganti giginya nanti agak sulit sama ngerem Jadi gue masih bingung dulu ini Karena ini kopling ya Bukan rem Jadi motornya pake kopling Makanya ini masih butuh penyempurnaan lagi Yang kurang-kurang rapi Terus ini tutup rantai juga kemarin udah dibeliin Jadi ya Harus bersabar sedikit lagi Karena sedikit lagi bakal keren banget nih Terus untuk pelek ini ring 14 Surprisingly bagus banget Karena ukuran di sepeda tuh beda ya Kalau di sepeda biasanya ukurannya 20 20,5 Gue bingung tuh Maksudnya itu ukuran apa sih Gue masih gak ngerti Kalian komen aja di bawah Kalau ini kan 14 inci ya Ini jadi peleknya Kemarin tuh peleknya beat Pelek standar beat Tengahnya tromolnya tetep pake punya sipitung Supaya bagus masuk ke kaki-kakinya Gak terlalu banyak tuh bahan Terus tangki bensin Tetep pake yang Gak tau minum Cuman kita gak apa-apain Kita cuman bikinin jalur aja Gak kita finishing ulang Karena finishingnya udah bagus guys Dan dudukan si botolnya juga Kita cari yang paling simple Yang paling klasik Jadi gak lari dari konsepnya ya Karena ini konsepnya tetep sepeda klasik guys Terus ini gas Gasnya gas spontan Jadi ini spontan uhui banget Tapi yang ngetir bukan komeng Tapi udah spontan pokoknya Jadi di gas langsung Gue perasaan sih ini motornya bisa di standingin gak ya Kayak lucu nih Karena kalo liat-liat Ini kan pendek ya Cuman segini nih Jadi kayaknya kalo standing gampang banget Gue kepo sih Nanti gue coba Terus ini kenal pot juga Kita custom full Cuman tetep ada Pipanya dalemnya kecil Terus ada gedenya juga Jadi suaranya gak terlalu berisik Dan Kita bentuknya ngikutin ke Si rangka minionnya guys Jadi bagus banget pokoknya Terus ya komen aja di bawah Kira-kira menurut kalian Enaknya kita apa-apain lagi nih sepeda nih Entah kita lengkapin perintilannya Dikasih lampu atau apa Terus atau Ya untuk bagian sini nih Tutup rantai udah ada Jadi nanti gak dipasang Terus mesin Bagusnya design blasting aja Tutup silver Atau kita cat hitam juga Biar selaras dengan Ornament-ornament lainnya gitu Jadi Itu yang masih galau sih Atau mungkin nanti silver hitam gitu mesinnya Kita jadi Blok ini masih silver gini Warna besi Mungkin nanti blok samping Kita hitamin Gak tau gimana Kita harus Pikirin buat si detailnya guys Jadi intinya Si sepedanya beres dulu aja Daripada jogrok ya Kemarin sayang banget Karena ini salah satu project Yang cukup serius juga ya Dari kita ya Karena bikin sasis guys Jadi bagian ini Ini bikin semua nih Ini juga bikin Jadi bener-bener bukan Istilahnya kalau di mobil Di reinforce lah Di sasisnya ini Supaya lebih kuat Karena Menempuh beban ya Mesin Terus Badan kayak gue 100 kilo masih kuat 110 kilo malah Terus Ya pelak dengan pelak yang lebih lebar Jadi kemarin sasis juga Kita pikirin banget Kekuatannya Dan lasannya juga Pokoknya ini kita bikin sasisnya ini Ini dibiasa orang bikin Sasis motor drag Waktu itu penyempurnanya disitu Jadi basicnya di kita Terus Penyempurnanya disini Kita ambil Dari sini Yang kita bikin Yang ini nih guys Jadi suspensi depan Ini bener-bener dari nol From scratch Kita bikin Dari nol banget Jadi sistemnya dia Di bawahnya itu ada Tumpuan gitu Jadi dia gerak Dan ini masih agak miring dikit Nanti kita mau rapihin dulu Baru kita pakai balap-balap Yang pasti kalau mesin ini kering Gak ada asap Gak ada oli rembes Dan bensin pun gak ada bocor guys Jadi udah Buat di mesin udah sempurna Tinggal kaki-kaki depan Dan Ini gantian gigi nih Gantian gigi juga udah bagus Cuman kita mungkin mau pasangin Step-stepnya nanti yang lebih bagus ya Karena sekarang masih besi doang Masih polos Mungkin nanti step-stepnya aja Sama Selaannya nih Kita pengen cari yang Variasi-variasi gitu Yang Ya bisa di lang Attention to detailnya Jadi lebih dapet lah guys Jadi lebih gokil lah pokoknya Oke buat yang kepo-kepo Tentang Mimotor bisa langsung ke EarthMotoCleanse Atau cek tujuh Instagram kita Dan jangan lupa 50k Mobil di belakang gue nih Yang warnanya sama pakai baju gue Yang bajunya kalian bisa cek di Earth Industry Gila gue promo banget sih Iya ia 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 Ini maaf luka gue udah gak sabar banget buat Kotong-kotong mobil ini Gak bosen-bosen gue minta tolong kalian buat ajakin temen-temen Yang bawa subscribe Supaya Project ini bisa dilanjut Karena ya Gue udah bosen banget lah Belumulin mobil Yang mana Ini biasanya dulu ada aja yang gue rubah Sekarang udah Jogrok diem Lama Teronggok Abundance Jadi ya Tolong bantuan emal guys Jadi buat yang kepo-kepo juga nih Ini kan catnya udah rapi banget ya guys Untuk kelas sepeda sih kita tetep perlakuannya seperti ngecat mobil Nah buat kalian yang kepo-kepo Dan gue bakal bocorin rahasianya gimana buat bikin cat rapi Yuk kita ikutin Sebetulan lagi ada mobil yang lagi kita siapin buat di-repaint Dan ini tampak krok ya, non krok Tapi gue tunjukin juga ini krok Sekalian aja yuk, liat banget Oke, ini proses yang paling seriusnya yang biasa kita lakuin Jadi pertama kita krok dulu total sampai habis kayak gini Yang waktu itu gue pernah update juga Ini tinggal dikit lagi karena yang kerjainnya nih bener-bener lagi banyak mobil customer Dan ini mobil gue jadi Gue pinjem sejam ngerokin udah Jadi ya agak telat juga sih prosesnya Cuman daripada yang enggak kelar Mendingan mobil ini yang gue korbanin nih Yang pasti tetep pelan-pelan Semua nih sampai habis Jadi dicetok sih gue udah Jumpulnya tipis banget Dan mobil kalian bakal benteng gitu Hasilnya kalau dikerok bakal jadi kayak gini Ini si CK4 yang kemarin ya guys Si CK4 udah Naik lagi mesinnya dan udah nyala Nanti kita update lagi Jadi ini mesin kita naikin kemarin cuma setengah hari Kita ngejer soalnya kan ntar mau dari buruk rikada juga ya Jadi kita ngelarin-ngelin dulu yang bisa dikejer Kayak kemarin ini peloknya si Om Miko juga udah kepasang nih Kita repaint kemarin kemarin Suisnya Jadi udah ngekejer-kejer semua Dan persiapannya kalau non-kerok seperti ini guys Jadi ini kerok pilih doang kemarin Jadi dempul juga tipis Yang perlu diketok kita ketok dulu Jadi kita gak main underbultable ya guys Ini juga kemarin dikerok nih Perjalanan kita juga jaman dulu Mungkin kalian pernah liat Update-an sebelumnya Ada Aduh udah lubuk Lama banget ya Oke Jadi ini dia Ini persiapan ya Yang kita lakuin Pertama kita gosok abis dulu Kebetulan ini CK4 yang kemarin tipis Mobilnya ya Jadi kita gak kerok Cuma bagian sini Sama bagasi yang kemarin kita kerok Karena Dibul ini tebel banget Jadi walaupun kalian gak minta dikerok Tetep kita kerokin kalau harus dikerok Misalnya biar gak masuk angin lah gitu Oke Terus yang kayak gini-gini nih Dalam-dalam pun kita siapin Kalau kalian bisa pegang langsung Ini udah halus banget Mulus Dan kita gak main underbult Yang perlu dikerok Kita kemarin Kita kerok Dan yang perlu diketok kita ketok Jadi ini udah Wala banget nih Udah rapi banget Terus kayak tulang-tulang ini juga Kita bersihin Kita bersihin abis nih Ini nyakut apaan sih Nah Ini kita gosok abis semua Terus nanti ini kita copot nih Nah intinya itu Jadi persiapan ini yang paling penting guys Jadi persiapan ini Karena Yang kalian pegang sebelum diket Itu adalah hasil akhir ket kalian gitu guys Jadi ini kita gosok Ini kayak gini kan sebenernya Foxy sama ket ya Cuma kita Gosokin sampe rata Jadi kayak waktu itu yang Strippingnya kijang Gak kenapa rata ya Itu persiapannya yang penting Kayak yang kayak gini guys Jadi supaya pas lagi diket Gak ada awan-awan gitu ya Islah kasar ya Jadi Ngombok-ngombok pulau-pulau gitu Setnya semua satu warna Rata Dari ujung sampe ujung gitu Jadi persiapan seperti ini Yang penting banget Buat kita lakuin Nah yang buat kepo-kepo juga Ini pokoknya Kita selalu update di Earth Premium Proses-proses seperti ini Jadi Semua yang harus dibersih Kita bersihin banget Nih mobilnya udah selalu bersih Sampai ke ban-bannya kita bersihin Supaya gak ada kotoran Pas lagi di oven Karena ya Mobilnya ini ngejer cepet Yang Kalo dibongkar semua tuh Sampai turun mesin Selama Prosesnya bisa kayak Ranger saya keempat tuh Jadi Kalo ini yang Proses Repaint cepetnya lah ya Hitungannya di kita Jadi Mesin gak turun guys Mesin gak turun Mobilnya gak dinaikin ke lift Terus ditrolleyin gitu Gak Jadi ini yang Eksterior Atau Ya daleman sampe agak dalem lah Kita catnya gitu Tapi tetep kita Perhatiin prosesnya guys Gitu Jadi Pokoknya Semua harus Rapi banget Jadi kita gosok-gosok abis nih Kalian bisa liat nih Sampai sini-sini Ini dalem guys Ini ketutup Sama trimming Tapi tetep kita gosok Kalo gak digosok Ini Saya sentil sedikit Jadi harus digosok Digosok abis tuh Pokoknya yang harus di cat Kita gosok abis Yang perlu di lembul tipis Lembul tipis Yang diketok harus diketok Intinya itu Cara bikin Mobil kalian Keren banget Dan kayak Aslinya Walaupun udah di cat Berkali-kali guys Oke Jadi Seri topik begini dulu Sedikit bocoran doang Gue gak mau Terlalu dibilang sotoy ya Tapi ya Ini caranya Yang kita tunggu kin Oke Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax